Sebagai mana kalian ketahui, saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Jadi, Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik, saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh angkatan 45. Saya dididik, tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan, sampai nafas kita yang terakhir. Selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijayosiono mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangka kalah sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara. Jadi, yang mengejek saya, yang mengejek saya, saya katakan, Prabowo jatuh, tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertumpuran, kita siap apalagi. Selama hayat masih dikandung badan, selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Sampai jumpa di video selanjutnya.